Nah kalau sekarang baru kita ke Solo, disitu ada puluhan anak yang ikut balapan pushbike atau sepeda, tapi enggak ada pedalnya di benteng Bustenburg. Enggak, sedikit anak-anak yang kebingungan ini lulululum, mana pedalnya. Bahkan ini sampai harus dipandu orang tuanya, kayak gini keseruannya. Aksi balapan sepeda pushbike atau sepeda tanpa pedal diikuti puluhan anak-anak di benteng Bustenburg, Solo, Jawa Tengah. Meskipun tubuh mereka mungil, anak-anak tampak semangat memacu sepedanya dalam lintasan tanah sepanjang hampir 30 meter untuk mencapai garis finis. Tak sedikit di antara mereka yang terlihat kebingungan dan harus dipandu oleh orang tuanya dari luar lintasan. Banyak kelebihan dari sepeda pasbike ini, salah satunya yaitu untuk melantik sensorik dan motorik anak. Jadi kalau untuk pemakaian pasbike ini, tidak perlu dipegang dari belakang. Baru digelar pertama kali oleh komunitas pencipta motor antik, ke depannya event ini akan digelar lebih meriah dan profesional karena banyaknya peserta yang mendaftar di luar perkiraan panitia. Diharapkan lewat gelaran ini bisa membentuk karakter anak yang menjunjung sportifitas di kalabertanding dan ketangguhan sejak dini. Angga Eka melaporkan untuk NET.